Halo semua balik lagi channel saya pada video kali ini kita mau mengupgrade suspensi belakang yaitu suspensi Mio Smile ini motornya nah menggunakan shockbreaker G plus kepunyaan Vario 125 atau 150 nah kalau shock ini kan bekas punya motor yang lama ya punya motor Vario yang dulu karena kebetulan yang di Vario udah pake shock rcb vd series nah rencana disini kita mau ganti upgrade shockbreaker standar Mio Smile ini teman teman gimana sih cocok apa enggak nanti kemungkinan dia masuk dan tapi dia lebih tinggi karena dia ini ukurannya 330 sedangkan ini kalau enggak salah 300mm ya kalau enggak salah segitu ukurannya nah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengganti shockbreaker nya kita buka terlebih dahulu body-body lalu ini cover CVT nya ini kotor banget ya teman teman maklum ini mungkin lama enggak diurus ya motor enggak diurus kita rapihin dikit demi sedikit oke nah kita mau buka dulu baut-baut ini stay tune ikutin terus videonya kita terlebih dahulu buka baut ini karena kebetulan udah kita lepas semua baut-baut dan body kita tinggal buka ini aja dan buka baut sebelah sini nih teman teman mungkin bisa kelihatan bagian sini udah saya lepas ya jadi tinggal cabut aja oh iya untuk melepas ini shockbreaker kita harus buka baut 4 disini ya disini pokoknya ada baut 4 kita lepas itu pokoknya gampang sih kalau di ini motor Mio Smile ini ternyata karena saya juga belum pernah bongkar di Mio Smile ya karena keseringan di Vario 150 jadi kita ambil sekarang shock ISS G Plus nah ini teman teman jadi ini kepunyaannya Vario 125 150 yang ukurannya 330 mm dan kita mau pasang ini oh iya kita butuhin ini teman teman bosing shock standarnya punya Mio ini ya kita ambil yuk kita buka dulu ininya kalau cara saya kayak gini sih teman teman kurang lebih cara ngelepasnya gak susah kok co kesiniin congkel-congkel kayak gini lepas sendiri nanti tuh tinggal tarik dah tuh gampang kan nah langsung abis itu kita masukin aja kesini wah ternyata gak masuk cuy nah jadi ternyata dan ternyata bosing ini gak masuk kesini teman teman nah kita sekarang coba tanpa bosing aja ya kita masukin masuk seharusnya aman sih kalau udah ini dikencengin nah sebelum itu kita bawa dulu yang bagian bawah teman teman bagian atas nanti setelah ini kita kencengin dulu oke lalu kita pindah kencengin ke bagian atas oh ya ini pasang ringnya kenceng teman teman gak oblak deh nah ini mungkin kekerasan terlalu keras ini nah jadi untuk loopnya kayak gini dia presisi ya teman teman dia gak perlu nyongak dan dia gak nyentuh juga disininya ya kan nah untuk untuk segininya dia ngepres lumayan ini gak nyentuh sih dan sini juga sebentar gak keliatan ini setelunjuk dari jarak persok ke bahannya teman teman karena dia ini pake bahan ukuran 90 per 80 dia masih aman dari segini ya teman teman cuman dia loopnya lebih tinggi gitu teman coba kita pasang dulu bodi bodinya gimana sih penampilannya setelah kita pake shockbreaker yss j plus punya video ini stay tune terus teman teman selamat menikmati oke jadi pemasangan shockbreaker yss j plus nya udah terpasang ya dan kayak gini setelah terpasang jaraknya kurang lebih satu telunjuk di bagian pairnya ini dan disini lumayan jauh sih satu telunjuk lebih nih dia aman sih nih dengan ukuran ban 90 per 80 ini teman teman ini ukurannya nih 90 per 80 nah mungkin dikit demi sedikit kita rapihin ini karena ada shock belakang yang nganggur jadi kita coba install di mio smile ini teman teman oke nanti kita dikit demi sedikit kita restorasi PR nya masih lumayan banyak ini harus diganti juga kulit jog nya oh iya dan ini kualitanya empuk banget nih teman teman dibanding vario enak nih oke kurang lebih kayak gini nih look nya atau penampilannya setelah pasang shock breaker YSS G plus oke mungkin videonya cukup segini dulu nah jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like komen dan subscribe dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng biar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini teman teman oke see you in the next video bye guys